Kicau mania, kicau mania sejati, dimana saban hari kerjanya gantung burung baik. Beli tiket ada, rokok ada, orang kaya, orang senang. Bang Firman, apa kabar? Baik, Bang Julek. Dan hari ini kita ada 8 JDR ya, hari Minggu. Ini kan sekarang lagi musim nih, burung muda. Ada yang burung muda katanya stabil, ada yang kerjanya ternyata naik turun-naik turun. Nah, menurut pengalaman Bang Firman ini, ini anak kejuang asfal lu, hati-hati lu. Anak kejuang asfal tuh, keras. Bisa, Bang Julek. Gimana selama pengalaman lu merawat murah ini? Kalau ngerawat, terawatan biasa aja sih Bang Julek ya. Kalau pagi keluar, jemur, mandi, sama F aja paling. Biasa aja ya. Biasa aja, gak ada yang ekstra-ekstra gimana gitu. Terus hari ini, burung lu, bang Cang gak nih? Alhamdulillah Bang Julek. Masih ada bagian buat ngopi sama temen-temen. Cuma katanya gak usah dikasih tau dulu namanya, biarin aja. Karena awal-awal. Ya, ini juga burung baru, baru banget ganteng. Tak, lakuknya besok jumbek ya? Iya, betul ya. Ini bangga banget, malah yang ada, ngadam. Cuma begini, Bang Firman, ini ada satu hal yang gue ingin tanya nih. Masalah nyepah burung. Karena ternyata banyak temen-temen yang belum ngerti. Kalau gue dulu, ngawat burung, penget kan itu kan memang nyepahnya rajin banget. Iya, betul Bang. Nah, kalau murah kan ada nyepahnya juga. Iya, ada yang sulit juga. Ada yang sulit nyepah juga. Betul. Nah, menurut pengalaman lo tentang nyepah itu gimana? Kalau nyepah sih saya, ya kalau burung saya pribadi, kalau setiap begatang itu memang harus, pokoknya saya tungguin benar-benar nyepah. Kalau itu saya gak bakal naikin. Kayak gitu. Soalnya tapusnya ya, yang sering gak alamin tuh, burung ngerjanya setengah-setengah, kadang mangap, kayak gitu. Kalau gak nyepah? Iya. Mosek taruh gitu? Lebih kenekan burung gak mau bongkat. Lebih cenderung, ngetemang ngap, kayak gitu. Tapi kalau udah kelar, udah namanya nyepah, enak ngeplong dia main. Baru lo mainin deh, teman. Nah, nyepah ini kan apa ya? Kalau kita buktikan secara klinis kan susah ya? Maksudnya itu... Alami ya? Iya, alami lah. Itu proses apa sih? Menurut lo nih banget. Menurut analisa lo lah. Menurut analisa pemain burung lah. Kalau saya sih, pengalaman saya kayak bekas, kayak sisa-sisa EF yang dia makan tuh, sarinya udah kecerna sama dia, baru udah dia muntahin sisanya. Dan sembolok? Iya. Keluar lain. Keluar lain. Enggak lewat pup? Iya. Enggak, uang. Dari mulutnya dia. Kalau saya, kalau pribadi saya sendiri ya, burung-burung saya kayak gitu. Ada juga yang bilang, kalau burung nggak nyepah lagi nggak kondisi berarti? Bisa jadi, nggak kondisi, ya kan? Atau dia, terlalu cepat, ngasih EF-nya, ketika mau gantang, jadi dia telat nyepah. Kalau saya kan nggak, dari rumah udah saya jor, ketika dia di lapangan udah nyepah, baru saya tambahin EF ya, kalau udah pas mau naik gantang. Berarti menurutku wajib nyepah ya, Bang Berman? Kalau saya pribadi, burung saya iya wajib nyepah. Mungkin banyak pengalaman teman-teman yang berbeda lah. Tapi kan begini, kalau nyepah itu, mungkin orang tahu burung itu nyepah, tapi nggak tahu, burung itu kondisi gimana-gimananya gitu. Mau nyepah, mau nggak, kadang-kadang ada juga yang nggak paham nih, khususnya buat pemain-pemain baru. Iya, iya, iya. Gitu kan? Mereka taunya, EF-nya puding aja. EF-nya nggak dipartiin. Nggak nyepah nggak dipartiin, main gantang aja. Banyak sih kejadian itu, teman-teman juga banyak. Banyak kan? Saya juga dulu begitu, Bang Julik, cuma karena sering sharing sama teman-teman, kayak gitu, ya akhirnya Alhamdulillah, burung ada aja, dapet, biar kata, nomor-nomor besar juga, burung-burung muda, mah. Gini ya? Iya. Loh gini, Bang, Pideman lu selain murai, kan suka kacer? Iya, ada kacer satu, dua kacer. Lu nggak takut? Satu rumah itu? Saya murai ada tiga, kacer dua, hijau tiga. Itu satu rumah. Satu rumah? Satu rumah. Nah, kalau kacer sama murai, mungkin kadang-kadang, apa ya? Mungkin bisa saling memancing. Iya, saling memancing. Kalau hijau itu kan katanya. Katanya. Kalau biara murai, jangan biara hijau. Menurut itu gimana? Kalau menurut saya sih, masing-masing ke diri, dirinya masing-masing ya Bang Julik. Iya. Kalau saya pribadi sih, nggak ada masalah sih. Kecuali kalau hijau itu burung-burung kecil kebanyakan, yang bikin dia sering birahi. Itu doang. Kalau saya kan nggak di ini-ini, kacer hijau murai, saya taruh ruang tengah. Nggak digabungin. Iya, mas itu kan tetap dipisah-pisah. Pisah, iya betul. Tapi nggak saling mengganggu apa Bang. Lu gila, lu. Kalau ganggu, mah ganggu Bang Julik. Kecuali kalau lampu nyala ya. Cuma ini kalau saya kan kalau kotiknya berisiknya, udah saya mati. Ini lampu semua. Lihat diem mereka semua. Degelapin. Iya, digelapin kalau saya. Soalnya banyak juga orang yang, ya masing-masing orang punya caharai ya. Cuma menurut gue, lu kacer tiga. Murai tiga. Murai tiga. Lima. Ijo? Ijo tiga. Ijo tiga. Nah, ini pada saling mengalahkan apa? Kalau di lapangan. Kalau di lapangan, se-ininya aja. Kita cari yang enak. Lagi enak apa. Yaudah nih, kita mau mainin ijo. Yaudah, saya urusin ijo. Kayak gitu. Kalau nggak, misalnya kacer nih. Yaudah, saya urusin kacer. Gitu aja. Cuma tapi kalau untuk mandi sama penyemburan sih, tetap semuanya saya iniin. Cuma kayak, kalau jemur, ganti-gantian memang. Ganti-ganti. Jadi lu sehari-hari ngurusin burung nggak? Ya nggak juga, Bang Julek. Ya kan? Ada anak istri. Gimana sih ente? Itu maksud gue. Kalau ini lah cuma hobi aja. Hobi. Nggak, lu dengan ngurusin tujuh burung ini kan, di mana kacer ngurusin kan mandinya hampir setiap hari. Mungkin ketika gue terganti lah ya. Saya selama dua. Kerjanya kapan? Kerja mau lewat handphone, Bang Julek. Kalau kerja, Wak. Kerja mau lewat handphone. Terus gini, masalah nyepah kembali. Iya, Bang. Kalau di kacer, ada juga kan. Itu efeknya sama nggak sama murai? Kalau kacer lebih ke volume, kalau saya ya ngeliatnya ya. Kalau dia belum nyepah, volumenya nggak ngebuka banget. Cuma kalau dia udah nyepah, baru enak, Pak. Berarti sama dong sama murai juga. Kalau murai bedanya kan, dia ibaratnya tanggal gitu, Bang. Beda. Kalau seayah pribadi ya, kalau kacer paling agak berkurang di volume. Tapi kerjanya tetap panjang lagunya. Tapi kacernya tinggi banget. Tapi volume-nya agak. Kalau di murai, dia untuk keluarin materinya atau kerjanya itu kurang. Saya nggak bisa tahan-tahan ya. Volume-nya juga tetap lebih kecil ya. Karena gimana sih kalau orang nanggel di tenggorokan, mau keluarin. Cuma rata-rata begitu. Saya juga sering kalau ini belum nyepah. Saya paksa naik, nyepah di atas. Ini dari awalan ke tengahan itu, dia buang semaunya aja. Ya udah, kadang gue pendek-pendek kayak gitu. Cuma kadang udah nyepah di atas, ngeplong gue, enak. Cuma kebanyakan penjurian telat. Ah, paling harapannya sesi kedua lah ya. Udah nyepah. Keduanya. Terus, masalah rawatan kacer dengan murah lebih sulit mana? Kacer banget. Iya, beneran. Pengalaman lu ya? Pengalaman kalau saya ambil-ambil nyerah juga kacer kalau kagak dibantu temen-temen kalau udah nyerah beneran. Sulit kacer. Karena kalau kacer ada gue bagong. Bagong, itu yang paling orang besi. Pemain kacer lah ya, rata-rata ya. Itu, kalau murahnya kan nggak ada paling nge-batman. Nge-batman kan orang banyak ya. Banyak lah kawan-kawan ngajulin mandi malam. Ya ampun. Ya kan, jadi kurangin eh-eh. Kayak gitu. Kalau bagong, aduh, susah banget bener-bener nyarinya entah dia kirahinya kecengah, entah emosinya kecengah, entah nggak kondisi. Susah nge-batnya kalau kacer. Makanya ada yang hampir-hampir nyerah. Jadi, banyak temen-temen ternyata hijau-hijau aja. Kacer-kacer aja ngelawat yang murah-murah aja. Tapi kalau gue rasa juga ke depannya nih, Bang Firman akan seperti itu. Bang Firman main burung berapa lama? Dari almarhum bokap masih ada ya. Kalau itu man burung. Cuman, waktu bokap masih ada sih ngikut-ngikut aja. Cuman ketika bokap pakum, kita terusin. Pas dalam almarhum lah ya. Ada 15 tahun? 10 tahunan ya. 10 tahun ya. Tapi gue yakin lu ke depannya akan apa ya? Menjadi spesialis lah. Kalau gue yakin nih. Kalau jadi spesialis, Bang, enggak enak, Bang Julik. Iya, kadang. Kalau burung mabung, mangga punya cadangan. Kalau saya pribadi ya. Ini kayak murah mabung nih. Mabung dua yang satu. Ini doang nih. Ya udah, kita bawa paling kacar. Selain kacar ada keuntung. Gak mau kacar kayak gitu. Ini baru namanya udah kecomannya si jati. Sektor si jati. Karena memang banyak orang ini lomba ini arahnya mau kemana. Ada yang joki gantang, burung bok, jilawa. Kalau Bang Firman kan lebih ke burung-burung sendiri. Iya, burung. Iya, Mak. Gaya-gaya gue sendiri aja dah. Iya, pengennya kita gumpul sama temen ngopi kayak gini ketemu Bang Julik. Iya, bawa Ijo juga. Ayo, bawa kacar ya. Ayo. Menang urusan belakang ngalu gitu doang. Paling kalau burung kerja bagus, jurinya akan gak ngeliat. Abis, juri udah mel-melin. Sering lah, kali gitu ada. Cuman ya balik lagi ke diri juri masing-masing. Yang paling yang rame ya, nilai ya, konsisten ya kan, amanah. Ya kalau gue biasanya rata-rata ya, udah banyak lah yang jebluk ya kan. Iya, kalau yang menilai-menilai jadi kayak gitu. Makanya gantahan itu mengurus jurinya yang bagus lah. Karena seperti hari ini, walaupun Bang Firmani bawa bungkus kacang istilahnya, bawa selopi, bawa murai muda, menurut dia penelanian masih kurang. Karena kenapa? Ya mohon maaf nih, karena menurut dia ada beberapa sesi tadi, harusnya ya masuk ini bukan hanya ini. Kenapa enggak yang ini? Kenapa enggak yang ini? Ya mungkin juri juga beda lagi. Cuma kan sekarang, kan sekarang gini bro, kita kan di jantahan itu kan jaraknya juga enggak jauh. Agak deket. Juri yang muter lagi ya. Juri muter. Masa juri enggak dapet. Tapi di luar hal itu yang pasti semoga dunia burung ini tambah ramai. Amin. Dan semoga nanti murai mudanya yang masih dikasih label non-name ini sama Bang Firman prestasinya lebih tinggi lagi. Kalau lu bang, ada burung bagus di rumah ada nawar. Agar lumayan lu jual? Sepengah malu. Gila sampai sekarang belum kemarin sih kalau yang murah yang udah dewasa ada. Cuma saya enggak karena saya pengen buat main. Cobaannya sejati, baik tersejati. Semoga Bang Firman tetap bisa meramaikan lomba-lomba burung di sekitar Pondokede ini lah. Terima kasih Bang atau sharing-sharing ilmunya. Ya Bang. Terima kasih.